Oke, selamat menikmati semuanya Pertemu lagi dengan saya Kali ini kita akan membahas tentang Pemanusbuatan Atau synthetic student Sesuai dengan jenis saya Minggu kemarin Kita sudah sepakat untuk Mengadakan perkuliahan online Kemudian melanjutkan materi yang kemarin Tentang zat aditif Salah satu zat aditif yang kita akan bahasnya adalah Pemanusbuatan Pemanusbuatan sendiri Ini adalah Merupakan senyawa yang Secara substansial itu Memiliki tingkat kemanisan Kadang-kadang lebih tinggi Jadi memang tidak selalu lebih tinggi Tapi biasanya Mereka mempunyai Sinsat kemanisan lebih tinggi Yaitu berkisah antara 30 sampai dengan Ribuan kali Lebih manis Dibandingkan sukses Yang kita ketahui Sebagai gula pasir Gula pasir itu kan Juga kita gunakan sebagai Apa ya Zat Pemanis Yang kita gunakan Di kehidupan sehari-hari Oke Pemanusbuatan ini Kita dapat memperolehnya secara sintetis Melalui reaksi-reaksi dini Sehingga dapat dipastikan Bahan tersebut Memang mengandung Senyawa sintetis Kita bahas Kelebihannya dulu Jadi kelebihan dari Pemanusbuatan ini Memang Tekat kemanisan Pada pemanusbuatan Ini umumnya lebih tinggi Daripada pemanis alami Di sini Memang Pemanus yang namanya Pemanusbuatan itu kan Memang Dibuat Dengan tujuan Untuk Supaya menggantikan Pemanis alami Yang Mungkin Mempunyai kalori Lebih tinggi Kemudian Apa ya Ketersediaannya juga Terbatas Gitu Memang Apa namanya Kita bisa Menanam tebu Gitu ya Tapi Untuk Bersaing Dengan Kebutuhan Misalnya Kita butuh Batas tebu Untuk Bahan baku yang lain Bukan hanya Pemanis Itu akan Dipertimbangkan Mungkin Mungkin akan Lebih murah Menggunakan Pemanis Buatan Kalau kita Apa ya Pemanis Buatan itu kan Ketingkat Pemanis Itu kan Lebih tinggi Jadi Pasti Penggunaannya Juga Lebih Sedikit Kemudian Kemudian Kelebihan Sekarang Terima Bula Yang 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 Besar Sehingga Kita butuh Sesuatu Untuk Menggantikan Dari Pemanis Alami Ini Dan Karena Rendah Kalori Juga Ini Dipertimbangkan Dia Tidak Dapat Meningkatkan Kadar Guladar Di Dalam Tubuh manusia Namun Ada Kekurangan Dari Pemanis Buatan Jadi Memang Efeknya Itu adalah Kurang Aman Bagi Kesayaran manusia Karena Penggunaan Pemanis Buatan Dalam Takaran Yang Berlebih Itu Pasti Dapat Menimbulkan Efek Samping Misalnya Overdosis Itu Efeknya Kemana Mana Kepala Kemudian Sampai Insomnia Hipertensi Diari Sampai Menimbulkan Gangguan Kesehatan Yang Lebih Parah Kemudian Ini Ada Ciri-ciri Dari Makanan Atau Minuman Yang Mengandung Pemanis Buatan Biasanya Makanan Dan Minuman Itu Mempunyai Aftertaste Yang Pahit Jadi Setelah Makan Atau Minum Sesuatu Yang Mengandung Pemanis Buatan Kita Akan Merasakan Aftertaste Yang Pahit Kemudian Dia Lebih Entry Dibandingkan Dengan Minuman Yang Menggunakan Pemanis Alami Jadi Kalau Pakai Gula Itu Biasanya Kental Nah Kemudian Ini Ada Jenis-jenis Dari Pemanis Buatan Jadi Ada Bermacam-macam Jenis Jadi Ada Aspartam Asesulfan Kalium Alitam Neotam Siklamat Sakarin Sukralosa Hingga Isomalacilitol Maltitol Sorbitol Lactitol Ini Yang Basisnya Alkohol Nah Ada Beberapa Jenis-jenis Dari Pemanis Buatan Ini Yang Penggunaannya Sudah Dibatasi Ada Yang Memang Sudah Dilarang Eber Di Beberapa Negara Itu Mungkin Sudah Tidak Menggunakan Jenis-jenis Pemanis Buatan Yang Apa Ada Di Sini Oke Kita Bahas Satu-satu Ini Ada Aspartam Dengan Struktur Seperti Ini Dia Senyawa Yang Tidak Berbau Kemudian Dia Bentuknya Adalah Tepung Jadi Solid Seperti Kristal Berwarna Putih Dia Larut Dalam Ayo Sedikit Larut Dalam Air Dan Rasanya Manis Gitu Ini Biasa Digunakan Pada Aneka Makanan Dan Minuman Dia Stabil Dalam Kondisi Kering Tapi Dia Tidak Tahan Panas Gitu Jadi Apa Namanya Untuk Menambahkan Aspartam Sendiri Kalau Dia Mas Butuh Diproses Dengan Panas Itu Dihindari Untuk Menggunakan Aspartam Mungkin Bisa Menggunakan Pemanis Yang Lain Gitu Ya Karena Dia Tidak Tahan Panas Dikawatatkan Memang Strukturnya Bisa Rusak Dan Menimbulkan Senyawa Yang Baru Lainnya Yang Mungkin Rasanya Mungkin Berubah Berubah Kemudian Dia Berbahaya Bagi Penderita Fenil Ketonuria Nah Ini Apa Namanya Itilah Penderita Fenil Ketonuria Ini Silahkan Di Proofin Sendiri Gitu Ya Ini Apa Dan Ini Sering Sekali Muncul Pada Indikasi Kontraindikasi Penggunaan Obat Gitu Ya Penggunaan Obat Jadi Ada Beberapa Obat Yang Mencantumkan Obat Tersebut Itu Akan Berefek Pada Penderita Fenil Ketonuria Gitu Ya Jadi Mungkin Obat Tersebut Juga Menggunakan Pemanis Buatan Tertentu Sehingga Akan Berefek Pada Penderita Itu Gitu Ya Kemudian Dapat Menimbulkan Gangguan Tidur Gitu Jadi Memang Aspartam Ini Kalau Misalnya Kita Sudah Menuruti Dosis pun Itu Kadang-kadang Ada Orang Yang Sensitive Kena Aspartam Sedikit Saja Jadi Mengonsumsi Sedikit Saja Itu Reaksi Tubuh Itu Sudah Apa Namanya Sudah Bisa Merasakan Gangguan Gangguan Tertentu Untuk Orang-orang Yang Sensitive Kemudian Ada Aseosofam Kalium Ini Strukturnya Begini Oke Nanti Saya Menurut Sese Sebelum Saya Kirin Nyal Ini Berbentuk Tepung Kristal Juga Dia Mudah Larut Dalam Air Kemudian Mempunyai Tingkat Kemanisan Sebesar 200 Kali Tingkat Kemanisan Sukrosa Jadi Yang Selalu Yang Kita Bandingkan Disini Itu Adalah Sukrosa Jadi Sukrosa Itu Sebagai Patokan Tingkat Kemanisan Yang Kita Bicarakan Sukrosa Adalah Pemanis Utama Yang Biasa Kita Gunakan Jadi Kita Patokannya Oh Pemanis Tertentu Pemanis Tertentu Buatan Ini Dia Berapa Kali Kemanis Tingkat Kemanisannya Itu Berapa Kalinya Gula Pasir Oke Nah Untuk Aseosofam Ini Dia Juga Tidak Berkalori Kemudian Dia Juga Berbahaya Bagi Penderita Fen Ketonuria Kemudian Dia Relatif Lebih Stabil Dibandingkan Jenis Pemanis Yang Lain Kemungkinan Dia Tahan Panas Karena Dia Lebih Stabil Oke Kemudian Ada Alitam Alitam Ini Dapat Disintesis Dari Asam Amino Dari Asam Aspatat Alanin Dan Senyawa Amida Kemudian Apa Penggunaannya Ini Bisa Bersama Dengan Pemanis Lain Sebagai Tambahan Dapat Dicerna Oleh Angin Penjanaan Dan Diserap Oleh Usus Kemudian Ada Neotam Neotam Ini Dia Juga Rata-rata Tepung Maksudnya Bentuknya Padatan Kristal Memiliki Tingkat Kelarutan Dalam Air Sama Dengan Aspatam Kemudian Dia Tidak Memiliki Nilai Kalori Dan Berfungsi Sebagai Penegas Sitarasa Terutama Sitarasa Buah Kemudian Ada Siklamat Siklamat Ini Juga Pemanis Yang Cukup Umbang Tapi Saya Belum Ngecek BP Pomp Itu Masih Mengjimikan Penggunaan Siklamat Dan Sakarin Atau Enggak Kemudian Bentuknya Solid Juga Bentuk Seperti Garam Kalusium Begitu Kemudian Dia Mudah Laruh Dalam Air Dan Berasa Manis Kombinasi Penggunaan Siklamat Dan Sakarin Atau Asis Siklamat Ini Bersifat Energus Dengan Pencipta Rasa Dan Bahan Pengawet Jadi Dia Juga Bisa Menjadi Bahan Pengawet Kemudian Sucralosa Sinyal Ini Berbentuk Kristal Buna Putih Tidak Berbau Mudah Laku Dalam Air Kemudian Berasa Manis Tanpa Aftertaste Yang Mengganggu Yaitu Sucralosa Nah Ini Sucralosa Didikunakan Sebagai sumber Energi Oleh tubuh Karena Tidak Terurai Sebagaimana Hanya Dengan Sucralosa Nah Sucralosa Ini Tidak Dapat Dicenah Dan Langsung Dikuarkan Oleh tubuh Tanpa Perubahan Nah Kemudian Sucralosa Ini Sudah Teruji Tidak Menyebabkan Karanggini Gitu Ya Kemudian Sucralosa Tidak Berpengaruh Terhadap Perubahan Genetik Metabolisme Karbohidrat Dan Lain Oleh Karena Itu Sucralosa Ini Menjadi Sangat Bermanfaat Sebagai Pengganti Sucralosa Bagi Penderita Diabetes Karena Memang Dia Tidak Bisa Diurahi Oleh Tubuh Sehingga Dia Tidak Bisa Jadi Glukosa Nah Yang Bermasalah Di Darah Penderita Diabetes Itu Kan Kadar Glukosanya Karena Dari Sucrosa Ini Kita Bisa Memperoleh Glukosa Itu Dia Kan Disakarida Kita Bisa Memperoleh Beberapa Glukosati Dalam Sucrosa Kemudian Maltitol Punya Instruktur Seperti Ini Dia Termasuk Golongan Poliol Yang Dibuat Dengan Cara Hidrogenasi Maltosa Yang Diperoleh Dari Hidrogenasi Sati Nah Maltitol Ini Juga Berbentuk Bubuk Dengan Tingkat Hidrogenasi Fokusitas Rendah Dan Suhu Leleh Serta Stabilitas Yang Tinggi Jadi Dia Tidak Mudah Menyerap Air Hidrogenasi Hidrogenasi Rendah Jadi Tidak Gampang Menggumpal Dan Dia Mempunyai Stabilitas Yang Tinggi Dengan Karakteristik Tersebut Dia Dimungkinkan Bisa Sebagai Pengganti Sucrosa Dalam Pelapisan Coklat Bermutu Tinggi Kemudian Dalam Pembuatan Permen Roti Coklat Es Krim Maltitol Ini Berasa Manis Seperti Gula Dengan Tingkat Kemanisan Relatif Sebesar 0,9 Kali Tingkat Kemanisan Sucrosa Makanya Tadi Tidak Selalu Apakah Pemanis Buatan Tidak Selalu Lebih Tinggi Tingkat Kemanis Ada Yang Tingkat Kemanis Lebih Rendah Daripada Sucrosa Tetapi Mungkin Yang bisa Dibandingkan Adalah Nilai Kalorinya Kemudian Sorbitol Sorbitol Ini berupa Senyawa Yang berbentuk Granul Juga Mempunyai Titik leleh Antara 89 cc Sampai 101 cc Dia Higroskopis Dan Berasa Mangis Jadi Dia Lebih Mudah Menggumpal Dengan Hanya Menyerap Kuap Air Yang Ada Di Dalam Atmosfer Dia Lebih Mudah Menggumpal Daripada Maltitol Ladi Kemudian Sorbitol Ini Juga Mempunyai Tingkat Kemanisan Yang Lebih Rendah Daripada Sucrosa 0,5 Sampai 0,7 Kali Tingkat Sucrosa Kemudian Juga Dia Mempunyai Kalori Juga Kemudian Penggunaan Pada Suhu Tinggi Ini Untuk Sorbitol Dia Tidak Ikut Berperan Dalam Reaksi Pencoklatan Atau Reaksi Mailad Jadi Saya Harap Waktu Perkuliahan Yang disampaikan Oleh Burini Kemarin Membahas Tentang Reaksi Pencoklatan Semoga Begitu Sehingga Saya tidak Harus Menjelaskan Kembali Apa itu Reaksi Pencoklatan Browning Dan Mailad Dan Sebagainya Oke Kemudian Sorbitol Ini Juga Termasuk Dalam Golongan Grace Jadi Grace Itu Generally Recognized As safe Sehingga Dia Aman Untuk Dikonsumsi Manusia Ini Tidak Menyebabkan Karang gigi Dan Sangat Bermanfaat Sebagai Pengganti Gula Bagi Penderita Diabetes Karena Kalorinya Jauh Lebih Rendah Daripada Sucrosa Meskipun Demikian Apa Sorbitol Ini Penggunaan Sorbitol Ini Diatur Diatur Dosisnya Itu Tidak Lebih Dari 50 Gram Perhari Oke Karena Jika Berlebihan Ini Dapat Mengakibatkan Efek Laksatif Laksatif Efek Laksatif Itu Apa Silahkan Rusun Sendiri Menyebabkan Apa Salah saya Menyebabkan Sering Kebelakang Berikutnya adalah Sakarin Sakarin Ini Sebagai Pemanis Buatan Biasanya Dalam Bentuk Garam Berupa Kalsium Kalium Dan Natrium Sakarin Dengan Struktur Seperti Ini Secara Umum Garam Sakarin Ini Berbentuk Kristal 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 Tidak Berbau Dan Mudah Laru Dalam Air Sakarin Sudah Bisa Mengakibatkan Rasa Manis Dibandingkan Dengan Kita harus Menambahkan Sukrosa Di dalam Makanan Kita Dalam Jumlah Tertentu Baru Berasa Manis Kombinasi Penggunaan Dengan Pemanis Buatan Redak Kalori Lainnya Dia Juga Bisa Dicampur Jadi Penggunaan Sakarin Ini Bisa Dicampur Dengan Pemanis Lainnya Kemudian Berikutnya Adalah Silitol Ya Mempunyai Struktur seperti ini Silitol Juga Termasuk Dalam Gorongan Greth Juga Ya Aman Bagi gigi Dan Dia Merangsang Aliran Rudah Dalam Pembersihan Dan Penjagaan Kerusakan Gigi Jadi Memang Ada Efek Apa Namanya Pembersihan Gigi Makanya Ada Pasta Gigi Dengan Silitol Itu Ya Karena Ada Efek Ini Gitu Ya Kemudian Silitol Ini Oh Sorry Pemen Karet Bukan Pasta Gigi Silitol Itu Silitol Ini Berupa Senyawa Yang Berbentuk Bubuk Kristal Putih Tidak Berbau Kemanesan Relatif Sama Dengan Kemanesan Sukrosa Tapi Kalorinya Rendah Gitu Ya Kemudian Isomalt Ya Ini Seperti ini Saksurnya Perubahan motor Yang terjadi Dalam Proses Tersebut Menyebabkan Isomalt Ini Lebih Stabil Secara Kimnyawi Dan Enzymatik Dibandingkan Dengan Sukrosa Isomalt Ini Berbentuk Kristal Belonopsisi Tidak Berbau Dengan Kemanisan Relatif Sebesar 0,45 Sampai 0,65 Jadi Lebih Rendah Daripada Sukrosa Gitu Ya Tapi Memang Dia Rendah Kalori Dan Makanya Dia Aman Untuk Penderita Diabetes Dan Isomalt Ini Juga Termasuk Dalam Golongan Grace Jadi Generally Recognize Asif Dia Aman Untuk Dikonsumsi Manusia Dan Dia Tidak Menyebabkan Karang Gigi Beda Dengan Sukrosa Yang Kita Suka Konsumsi Kemudian Ada Manitol Strukturnya Seperti ini Dia Merupakan Monosacarida Poliol Dengan Nama Kinyawi Manitol Berbentuk Kristal Berwarna Putih Kemudian Tidak Berbau Larut Dalam Air Dan Tapi Dia Sukar Untuk Larut Dalam Alkohol Dan Tidak Larut Hampir Dalam Semua Larut Organik Jadi Dia Lebih Ke Apa Namanya Z Yang Polar Gitu Ya Oke Manitol Ini Mempunyai Tingkat Kemanesan Relatif Sebesar 0,5 Sama 0,7 Jadi Dia Lebih Rendah Daripada Sukurosa Dan Dia Mempunyai Kalori Yang Rendah Sekali Gitu Ya Dan Kadang Kadang Manitol Pun Digunakan Bersama Dengan Apa Namanya Bersama Dengan Apa Z Aditif Yang Lain Ya Sehingga Mempunyai Efek Antikempal Pengeras Perstabil Dan Lain Lain Manitol Ini Juga Termasuk Dalam Golongan Gres Sehingga Aman Untuk Dikonsumsi Gitu Oke Kemudian Ada Lactitol Jadi Kebanyakan Yang Bentuknya Itu Poliol Atau Polialkohol Gitu Dia Rata-rata Memang Mempunyai Tingkat Pemanisan Yang Lebih Rendah Daripada Sukrosa Tapi Dia Mempunyai Kalori Yang Jauh Lebih Rendah Lagi Daripada Sukrosa Jadi Sehingga Dia Digunakan Banyak Digunakan Untuk Pemanis Buatan Yang Aman Gitu Ya Dibandingkan Dengan Yang Tadi Sakarin Aspartam Alitam Dan Kawan-kawannya Tadi Kemudian Lactitol Ini Tidak Dihidrolifus Dengan Lactase Tapi Dihidrolifus Diserap Di Dalam Usus Kecil Kemudian Asam-asam Organik Ini Di Metabolisme Menghasilkan Kalori Dan Lactitol Ini Dia Stabil Dalam Kondisi Asam Asam Basah Dan Kondisi Suhu Tinggi Dia Tidak Bersifat Digroskopis Dan Miliki Larutan Yang Serupa Glukosa Kemudian Lactitol Juga Tidak Menimbulkan Apertase Yang Mengganggu Seperti Pahit Atau Asam Atau Bagaimana Dan Tingkat Kemanisannya Itu Memang Lebih Rendah Gitu Ya Daripada Sukrosa Tapi Kandungan Kalorinya Itu Dia Jauh Lebih Rendah Daripada Sukrosa Gitu Ya Nah Ini Adalah Efek Pemanis Buatan Ya Dapat Mengganggu Kesehatan Tentunya Tidak Merusak Proses Mencanaan Kemudian Merusak Metabolisme Dan Dikat Energi Kemudian Juga Bila Dikonsumsi Dalam Jangka Panjang Dapat Menyebabkan Berbagai Macam Penyakit Nah Untuk Penderita Diabetes Sendiri Jadi Bukannya Apa namanya Bukannya Para Penderita Diabetes Itu Tidak Sama Sekali Apa namanya Tidak Boleh Mengkonsumsi Gula Gitu Tapi Memang Jumlahnya Harus Dikontrol Dan Dibatasi Gitu Ya Karena Yang Terganggu Itu adalah Rata-rata Si Influennya Yang rusak Atau Apa namanya Metabolisme Tubuhnya Itu Yang Tidak Bisa Mencana Glukosa Lebih Efektif Gitu Tetapi Bukan Bukan Apa Apa ya Bukan Berarti Mereka Itu Tidak Butuh Gula Gitu Ya Jadi Kalau Apa Apa Mereka Maksudnya Para Penderita Diabetes Ini Menggunakan Pemanis Buatan Terus Tanpa Mengkonsumsi Gula Tambahan Atau Memperoleh Sumber Gula Sebagai Energi Metabolisme Maupun Energi Untuk Beraktifitas Dia Juga Lemes Gitu Ya Makanya Disini Bisa Menyebabkan Meretak Metabolisme Dan Tingkat Energi Gitu Ya Oke Oke Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Pemanis Buatan Ini Nanti Akan Saya Upload Di Apa Namanya Google Classroom Yang Kalian Sudah Join Di Kelasnya Ibu Rini Jadi Nanti Akan Saya Upload Disitu Jadi Silahkan Apa Namanya Mengikuti Dari Situ Jangan Lupa Divalidasi Oke Saya Akhiri Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Sehat